Dan putri dari Singapore, come on in, welcome-welcome to Holopin. Martunis mulai jadi salah satu anak paling beruntung di dunia. 19 tahun silam, ia menjadi sorotan internasional. Telah mega bintang Cristiano Ronaldo mengangkat Martunis sebagai anaknya usai menjadi korban gempa dan tsunami di Aceh akhir 2004 silam. Martunis pun sempat diboyong ke Portugal dan tinggal beberapa waktu di sana. Selain itu, ia juga sempat menempuh akademi sepak bola di Eropa berkat sang orang tua angka. Namun meski menjadi anak salah satu atlet terkaya dan tersukses abad ini, mengapa karir sepak bola Martunis tak bersinar? Bahkan ada sedikit yang heran dengan nasib Martunis yang juga tak menonjol di bidang lain. Para orang pun jadi penasaran dengan profesi terkini yang digeluti pria Aceh tersebut. Apakah sang ayah angka sudah terpeduli lagi padanya? Saat tsunami melanda Aceh, Martunis masih berusia 7 tahun. Hagi itu, 26 Desember 2004, Martunis kecil hendak bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan sepak bola kampung. Ia bahkan sudah memakai kostum nasional Portugal. Sayangnya pria kelahiran banda Aceh 2 Mei 1997 itu urung bermain. Sebab gelombang tsunami menerjang tiba-tiba. Ia bersama ibu dan ketiga saudaranya berupaya mengungsi dengan menumpang mobil pick-up. Sementara saat itu, bapaknya sedang bekerja ditambang. Nasnya pick-up pun tenggelam dan terseret arus. Jaks saat itu tak pernah lagi melihat ibu dan saudaranya. Sementara sang ayah, belakangan diketahui lolos dari amukan tsunami. Martunis sendiri selamat setelah meraih sepotong kayu. Ia memancat sebatang pohon untuk bertahan hidup. Ia selamat setelah terseret arus tsunami yang kembali lagi ke laut dan terdampar di kawasan rawa-rawa dekat makam Tengku Siakuala. Setelah 21 hari bertahan, secara ajaib penduduk menemukan Martunis pada 15 Januari 2005. Saat ditemukan, Martunis memakai kaos timnas Portugal bernomor punggung 10. Bisa mengaruhkan Martunis lantas jadi sorotan dunia termasuk jersey yang dipakainya saat ditemukan. Cerita itu pun sampai ke Ronaldo dan pemain timnas Portugal lainnya. Cristiano Ronaldo yang saat itu tengah menjalani musim pertama di Manchester United, datang langsung ke Aceh untuk bertemu Martunis. Cristiano Ronaldo bahkan mengangkat Martunis untuk menjadi anaknya. Bantan pemain Real Madrid itu mengaku terinspirasi dengan keberanian dan daya survival Martunis yang mampu bertahan selama 3 pekan. Belakangan Martunis menyebut hanya karena keajaibanlah yang membuat Cristiano Ronaldo mengambilnya sebagai anak angkat. Suatu ketika Martunis mengatakan, saat tsunami ia tak mengenakan jersey Cristiano Ronaldo. Nantaran saat itu si R7 yang baru berusia 18 tahun, masih belum sepopuler sekarang. Menurut Martunis, ia tidak akan sampai ke luar negeri jika Tuhan tidak mengetuk hati Ronaldo. Sebab saat itu, Martunis malah mengenakan jersey milik pemain lain yaitu Rui Costa. 5 bulan usai tsunami Aceh, Martunis bersama ayahnya diundang secara khusus ke negara berbahasa Portugis tersebut. Ia dijamu sejumlah bintang Portugal seperti Luis Vigo, Rui Costa, Ronaldo, Nuno Gomez, dan lainnya. Tati Luis Felipe Scolari, serta Gilberto Madele, ketua Federasi Sepak Bola Portugal kala itu, yang ikut memberi sambutan ketika itu. Dalam kesempatan itu, Martunis juga menerima santunan senilai 500 juta rupiah. Setelah jadi anak angkat, Martunis pun mendapat sejumlah fasilitas. Ia mengatakan bahwa Ronaldo pernah memberinya sebuah ponsel mewah dan mahal. Sampai kebintang juga memberikan jaminan pendidikan formal kepada Martunis, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Ketika merumput di Sporting Lisbon, Martunis mengaku berasa sultan. Sebab segala permintaan akan diberikan ayah angkatnya, termasuk pilihan tinggal di apartemen atau hotel. Saat masih berusia 8 tahun, Martunis pernah mendapatkan tawaran untuk berlatih di Akademi Manchester United. Tidak hanya itu, ia juga ditawari untuk menetap di Manchester, Inggris. Namun saat itu Martunis tak mengambil kesempatan berlian tersebut, karena mengaku tak bisa meninggalkan Aceh, terutama karena tak rela meninggalkan ayahnya yang sebatang karat. Kira-kira Martunis menyesal tidak ya dengan penolakannya saat itu? Melika ayah angkat Cristiano Ronaldo, membuka jalan bagi Martunis untuk berkarir di luar negeri. Pada 2015, Martunis bergabung ke Akademi Sepak Bola Klub Pertama Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbon. Namun sayang, ia hanya bermain selama semusim. Sifat pemalu Martunis ditengarai jadi penyebab ia gagal bersinar. Dalam kurun waktu setahun bergabung dengan Sporting Lisbon, Martinus mengalami cedera dan kesulitan beradaptasi dengan cuaca, makanan, hingga bahasa. Manajer Martunis, Munawardi, mengatakan sifat pemalu yang dimiliki Martunis adalah penyebab karirnya tidak berkembang. Munawardi mengaku sudah memperingatkan hal tersebut sebelum anak angkat Cristiano Ronaldo itu pergi ke Portugal. Komunikasi yang tidak lancar saat menimba ilmu di Sporting, turut berperan dalam kegagalan Martunis melanjutkan karir ke tahap berikut. Padahal Martunis masih punya opsi perpanjangan kontrak dengan Sporting setelah kembali ke Indonesia pada 2016. Tak cuma sifat pemalu, tapi juga berkaitan dengan proses pelatihan Martunis. Saat itu Cristiano Ronaldo menilai Martunis sudah telat secara usia untuk bersaing di percaturan sepak bola benua biru. Dalam pandangan Cristiano Ronaldo, jika ingin menjadi pesepak bola profesional, si pemain harus intens berlatih sejak usia 5 tahun. Tak patah arang, saat balik ke Indonesia, Martunis coba menjajal sepak bola domestik. Lagi Martunis juga gagal menjadi pesepak bola profesional di Indonesia. Jadera Lutut menjadi pengkambat pria 26 tahun ini untuk membelas salah satu klub di tanah air. Jadera Lutut yang ia alami di salah satu laga persahabatan pada 2016 menggagalkan keinginan Martunis mengikuti profesi sang ayah angkat. Setelah gagal jadi pesepak bola profesional, kini Martunis ahli profesi menjadi seorang YouTuber. Kanal YouTube Martunis yang bernama Martunis Ronaldo telah memiliki lebih dari 333.000 subscriber hingga medio Oktober 2023. Bagian besar konten video YouTubenya adalah seputar Cristiano Ronaldo. Namun selain itu, Martunis juga mengunggah beberapa video tentang kegiatan dirinya bersama sang keluarga. Sebagaimana diketahui pada Maret 2020 lalu, Martunis mengakhiri masalah jangknya dengan menikahi pujaan hatinya yang bernama Sri Wahyuni. Sayangnya selain karena kesibukan, masa pandemi yang tengah melanda membuat Cristiano Ronaldo tak hadir pada pernikahan sang anak. Jadi salah satu anak angkat mega bintang Alnasar FC, ternyata membuat pemuda asal Sheikh Wala ini merasa terbebani. Hal ini juga berkaitan dengan sosok sang ayah angkat yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Martunis mengaku banyak pihak yang tak suka dia diangkat anak oleh Cristiano Ronaldo. Menurutnya, banyak orang yang iri melihat kedekatan Martunis dengan Ronaldo yang membuat mereka kerap bertemu. Apakah setelah gagal menjadi pesepak bola seperti Ronaldo, juga menjadi beban bagi seorang Martunis? Yang jelas setelah nyaris dua dekade berlalu, Martunis mengaku masih berkomunikasi secara lancar dengan Cristiano Ronaldo. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!